Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini aku akan kembali membuat tutorial. Dan sekarang aku akan membuat tutorial bagaimana cara untuk memasang scoreboard untuk patch 2021. Jadi ini all in one ya. Jadi dilihat semua scoreboard yang kalian punya sebelum download yang ini ya. Jadi ini aman, pasti. Kalau kalian lakukan semua perintahnya seperti yang aku lakukan. Dan ini juga compatible buat semua patch. Jadi gak usah khawatir kalau misalnya kalian pakai patch atau option file yang berbeda dengan punya aku. Semuanya bisa asalkan kalian ikuti semua langkah-langkah yang aku jelaskan nanti di video ini. Oke? Jadi untuk bahan-bahannya, aku sudah taruh semua link di deskripsi. Tinggal kalian klik dan download aja. Dan linknya gak aku kasih iklan ya. Dan kalian juga harus pasang sider 7.0.2. Kalau belum, kalian bisa lihat video sebelumnya. Dan sekarang langsung saja bagaimana cara installnya ya. Installnya sangat mudah. Pastikan kalian tonton tutorialnya sampai habis. Jangan di skip-skip. Jadi ada 3 bahan. Yang pertama ada scoreboard ini. Yang kalian lihat di layar ini. Dan ada 2 folder scoreboard. Jadi itu terpisah ya sama scoreboard yang sudah satu pack ini. Mungkin pembuatnya memang terpisah atau pembuatnya memang gak buat ya. Oke. Sekarang kita akan pasang scoreboard yang ini dulu aja ya. Jadi setelah kalian download ini. Kalian extract saja. Tunggu sampai selesai. Dan ada folder seperti ini. Kalian klik. Lalu kalian copy atau cut folder content dan modules ini. Ke folder seeder yang ada di PES 2021 kalian. Oke. Jadi ini ya folder seeder PES 2021 saya. Dan sekarang kita langsung saja paste. Tapi disini aku sudah paste ya. Jadi aku tidak perlu lagi. Dan isinya seperti ini ya. Dan pastikan ada folder scoreboard server ini ya. Lalu kalian kembali ke folder scoreboard yang baru saja kalian download. Klik pada add to seeder dot ini. Lalu kalian copy kan luah.module.leaf.commonleaf.luah.luah.module.scorboardserver.luah ini. Dan kalian buka lagi folder seeder PES 2021 kalian. Lalu kalian klik disini. Yang logonya seperti ini ya. Lalu kalian pastikan di direkkan ke luah modul-luah modul ini ya. Disini aku sudah paste sebelumnya. Dan setelah itu jangan lupa untuk di-shift sebelum kalian keluar ya. Oke. Sekarang kalian akan install scoreboard FA Cup-nya. Setelah kalian download. Kalian ekstrak file FA Cup-nya. Setelah di-ekstrak. Kalian copy kan folder FA Cup ini. Lalu kalian buka folder seeder PES 2021 kalian. Klik di konten. Lalu scoreboard server. Lalu kalian pastikan folder FA Cup yang tadi kalian copy itu. Nah disini aku sudah paste ya. Jadi tidak perlu lagi aku akan paste. Lalu kalian kembali lagi ke folder FA Cup yang kalian download. Klik disini yang ada tulisan Redmi ini. Lalu kalian copy yang saya block ini. Kalian copy ya. Lalu kembali ke folder scoreboard server. Kalian klik map competition TX ini. Lalu lakukan seperti yang apa yang saya lakukan. Disini di bagian England. Kalian enter dan kalian pastikan yang tadi kalian copy. Jangan lupa kalian save sebelum keluar ya. Lalu kembali lagi di Redmi. Ini di folder FA Cup-nya. Sekarang kalian copy yang ini ya. Lalu kalian kembali ke map competition TXT. Yang ada di folder scoreboard server FA Cup 2021 kalian. Lalu kalian ke bawah. Lalu kalian paste terserah dimana. Yang penting kalian pastinya di deretan yang 6335 ini ya. Disini aku sudah paste ya. Dan jangan lupa di save sebelum close atau keluar. Oke lalu sekarang kita akan memasang scoreboard IPL-nya. Jadi setelah kalian download. Kalian extract juga folder IPL-nya. Lalu akan muncul folder IPL seperti ini. Kalian copy atau kart folder ini. Lalu kalian ke folder seeder paste kalian. Klik di content scoreboard server. Dan sekarang kalian pastikan folder IPL-nya. Dan disini aku sudah paste folder IPL-nya ya. Jadi tidak perlu lagi untuk aku paste. Lalu kalian kembali. Buka folder readme yang ada di folder IPL ini. Lalu kalian copy atau kart yang saya upload ini. Dan lalu kalian kembali ke map competition TXT. Lalu paste seperti yang kalian lihat disini. Ini di bawahnya England ini ya. Lakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan ya. Nah lalu kalian ke bawah. Dan pastikan juga terserah kalian dimana. Yang penting di daerah 6.335 ini ya. Dan setelah itu kalian ganti nomor 17 di sebelah kiri. Jadi kayak gini ya. 6.335 juga. Oke. Sekarang kalian save dan selamat scoreboard kalian sudah terpasang ya. Dan jangan lupa agar scoreboard-nya masuk di PES 2021-nya. Kalian harus buka PES 2021-nya lewat sidri yang logonya seperti ini ya. Oke ini aku udah di ingame dari PES 2021-nya. Oke untuk memastikan kalau scoreboard kalian sudah terpasang. Caranya kalian tekan tombol spasi di keyboard kalian. Nah terus muncul seperti ini ya. Kalau ada tandanya seperti ini berarti scoreboard kalian sudah terpasang ya. Dan biasanya scoreboard-nya sudah otomatis sesuai dengan liga yang kamu pilih. Misalnya kalian ingin main MU lawan Liverpool. Biasanya scoreboard-nya sudah otomatis ke scoreboard APL atau English Premier League. Tapi saran gue mending kalian cek dengan spasi. Dan kalau misalnya scoreboard-nya nggak sesuai dengan yang kalian mau atau nggak sesuai dengan liganya. Kalian bisa ganti dengan pencet tombol patch up atau patch down yang ada di keyboard kalian. Dan sesuaikan atau terserah kalian mau pakai scoreboard apa ya. Dan sekarang aku akan menunjukkan beberapa gameplay dengan scoreboard yang abis dipasang ini ya. Cuma beberapa doang, nggak semuanya karena kebanyakan kalau mau semuanya. Oke jadi itu saja buat video kali ini. Jangan lupa agar kalian subscribe dan like video ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!